Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Eka Samitri Saya akan membawa materi tentang metode seterata Apa itu metode seterata? Mari simak videonya Dalam metode pembelajaran seterata Disini saya mengambil KD atau kompetensi dasar 3.12 Yaitu menelah struktur dan kebahasan Tekst ulasan, film, cerpen, puisi, novel, dan karya sastra seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca Metode seterata terdapat strategi yang dinamakan dengan metode seterata Karena idenya didapatkan dari tulisan Lasti Seterata dalam bukunya Strategi ini terdiri dari 3 langkah pokok Yaitu penjelajahan, interpretasi, dan rekreasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik Sebelum kita mengawali aktivitas hari ini Sebaiknya kita membacakan doa terlebih dahulu Kepada ketua kelas Silahkan pimpin doa Berdoa selesai Sebelumnya ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu nih Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah Semoga kita tetap diberikan kesehatan Kelancaran dalam menjalani aktivitas Nah selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang materi Teks ulasan Cerpen Adik-adik dimohon perhatian ya Dan didengarkan dengan baik-baik Sebelumnya Sebelum masuk ke materi Saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yaitu Mengguraikan struktur Teks ulasan Cerpen Didengar ya Dalam model pembelajaran strata Ada berbagai langkah-langkah model pembelajaran Yang pertama ada penjelajahan Dalam kaitan dengan apresiasi langsung Dalam tahap penjelajahan ini Siswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut Yang pertama ada membaca karya sastra Membaca karya sastra ada membaca puisi Cerpen Novel Roman atau naskah drama Dengan membaca dia Malu pengambang jalisan Selanjutnya ada mendengarkan penjelajahan karya sastra Misalnya mendengarkan Sandiwaran Radio Pengamati atau menyaksikan pembatasan drama Film Puisi dan sebagainya Selanjutnya ada interpretasi Dengan pimpinan pengajar untuk mencoba menafsirkan unsur cerita Setelah menjelajahi unsur-unsur sastra Subjek dideng menafsirkan sejalan dengan penjelajahan Selanjutnya ada rekreasi Rekreasi atau menciptakan kembali Melisankan puisi Perusahaan atau drama yang telah diapresiasi Dan yang lain mengevaluasi atau melakukan pendalaman Jadi agar subjek dideng merealisasikan dengan mengubah fiksi Menjadi dialog atau dramatisasi Nah kita masuk ke materi teks ulasan Teks ulasan biasa juga disebut teks resensi Penilaian, kupasan, komentar atau review Pada suatu karya yang telah dibuat sebelumnya Di saat kalian mengulas suatu karya Maka diharapkan kalian harus kritis Agar dapat berkontribusi penuh dalam karya tersebut Pada kali ini kita akan membahas tentang teks ulasan Seperti yang tadi saya sudah bilang Saya sudah cakap bahwa Teks ulasan adalah teks yang berisi tentang Ulasan, review, penilaian, pertimbangan, dan komentar Mengenai suatu karya yang telah dibuat oleh seseorang Jadi dalam teks ini terdapat ulasan-ulasan atau resensi Yang menyebutkan kelebihan dan kekurangan Karya yang akan dibahas atau diulas Sama dengan teks-teks lainnya Teks ulasan juga memiliki struktur Struktur yang menjadi dasar penyusunan Secara garis besar Struktur teks ulasan itu ada enam Yang pertama, judul Baru identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi Yang pertama kita membahas tentang judul Judul adalah nama yang diperlukan dalam suatu buku Bab, dalam buku, kepala berita, atau yang lain-lain Judul itu seperti ini Ini disebut judul Oke, selanjutnya kita masuk ke identitas Identitas adalah ciri atau jati diri dari sebuah buku Identitas buku adalah salah satu struktur Teks ulasan atau resensi Identitas itu Identitas buku itu seperti ini Ada penerbit Poteterbit, dan sebagainya Selanjutnya kita masuk ke orientasi Orientasi adalah awalan atau gambaran umum Mengenai suatu karya yang akan diulas Selanjutnya ada sinopsis Sinopsis adalah ringkasan cerita Biasanya sinopsis ini berada di belakang buku Seperti ini Dalam satu novel Sinopsis juga masih memperhatikan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam novel Membuat sinopsis merupakan salah satu cara efektif Untuk menyajikan kerangka yang panjang dalam bentuk yang ringkas Selanjutnya ada analisis Analisis sastra adalah salah satu cara untuk lebih mengenal karya sastra tersebut Nah, dengan kita menganalisis atau menganalisa Kita juga tahu apa makna yang terkandung dalam sebuah karya Apa sih perbedaannya analisis dengan sinopsis? Nah, kalau sinopsis pada teks ulasan novel Adalah ringkasan atau garis besar naskah Yang menggambarkan isi dari suatu film atau pementasan yang dilakukan secara konkret Maupun secara abstrak Nah, kalau analisis Analisis pada ulasan novel Berupakan paparan unsur intrinsik novel Seperti tema, toko, alur, latar, dan lain-lain Selanjutnya ada evaluasi Evaluasi ini didasarkan pada pandangan penulis Mengenai karya yang diulas Penulis juga akan mencantumkan kelebihan dan kekurangan dalam sebuah novel Nah, terima kasih untuk empat kelompok yang sudah tampil Dari empat kelompok tadi Ada satu kelompok yang punggul dan menarik Kelompok tersebut adalah kelompok dua Beri tepuk tangan kepada kelompok dua Selanjutnya Ada gak yang masih ingat apa itu teks ulasan? Kita sudah belajar dari awal sampai akhir loh Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir? Ya untuk Nita, silahkan Nah, beri tepuk tangan kepada Nita Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini Saya akan memberikan tugas untuk kalian Kalian pelajari pada materi pada halaman 67 Silahkan pelajari Besok kita akan bahas materi itu sama-sama Kita akan lanjutkan pertemuan minggu depan Jangan kesehatan Jangan sampai sakit Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati